Sejak tahun 2012, penderitaan orang Rohingya mendapat perhatian internasional ketika terjadi kerusuhan di Rakhine. Media internasional dan berbagai organisasi internasional termasuk PBB menyebut Rohingya adalah etnis yang paling menderita di dunia saat ini. Orang Rohingya adalah kelompok etnis Indo-Arya yang hidup di Rakhine Utara yaitu di Arakan, Myanmar. Mereka berbicara bahasa Rohingya. Menurut orang Rohingya sendiri dan kebanyakan ahli, mereka adalah penduduk asli Rakhine. Sementara sejarawan lain mengklaim kaum Rohingya bermigrasi ke Myanmar dari Bengali pada masa awal pendudukan Inggris di India. Dan gelombang terakhir datang ke Myanmar setelah kemerdekaan Myanmar tahun 1948 dan pemisahan diri Bangladesh dari Pakistan pada Perang tahun 1971. Sampai dengan tahun 2013, sekitar 735 ribu orang Rohingya tinggal di Myanmar. Sebagian besar dari mereka tinggal di kota-kota di Rakhine, di mana populasi mereka mencapai 89 hingga 98 persen. Menurut organisasi internasional dan media internasional, kaum Rohingya adalah etnis yang paling menderita di dunia. Saat ini, banyak orang Rohingya melarikan diri ke geto dan kampung umusi di Bangladesh maupun ke daerah-daerah di sepanjang perbatasan Thailand dan Myanmar. Lebih dari 100 ribu orang Rohingya tetap tinggal di kamp-kamp di Myanmar. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diizinkan keluar dari Myanmar. Nasib kaum Rohingya mendapat perhatian internasional sejak terjadi kerusuhan di Rakhine tahun 2012.